Ya nanti bawang putihnya langsung kita tumis Terus kalau pemirsa suka bisa ditambahkan juga cabai merah Cukup diurus Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Farah Queen di Alas Chef Nah hari ini I'm going to have a full schedule Hari ini selain masak, saya juga akan jalan-jalan menemui salah satu sahabat saya Yang akan menunjukkan ke kita semua cara memakai hijab yang very stylish Terus kita juga akan berjalan-jalan ke daerah Cikimi Karena disana adalah pusat untuk parcel Nah sebelum saya jalan-jalan dan menemui sahabat saya Gimana kalau sekarang kita masak dulu Menu yang akan saya buat sekarang it's actually very very simple Ini adalah salah satu menu yang cocok sekali dimasak untuk sahur Karena kita semua familiar It tastes really delicious and it's very simple to make Pasti pemirsa tahu kan yang namanya tumis kangkung Atau paling enggak yang enggak tahu cara buatnya gimana Pasti udah pernah makan tumis kangkung Bawang putihnya saya iris-iris ya Jadi bawang putihnya cukup diiris seperti ini Ya nanti bawang putihnya langsung kita tumis Terus kalau pemirsa suka bisa ditambahkan juga cabai merah Cukup diiris seram seperti ini Oke sekarang kita mulai ya Kita mau tumis Kita kasih minyak secukupnya Ini yang pertama mau saya tumis Dagingnya dulu ya pemirsa ya Kalau kangkungnya itu nanti harus belakangan Terus jahe Jahe mau saya chop-chop Jahe ini tinggal kita haluskan Daging atau ayam atau seafood ya It's up to you Kita bumbui dengan garam Ini dagingnya kita masukkan dulu Karena daging kan yang paling lama matangnya ya Jadi kalau kita masukin bawang putih dulu Nanti bawang putihnya udah gosong Bumbui sebentar Sampai dagingnya mulai matang Nah dengan resep yang sama Kalau pemirsa mau ganti campungnya dengan yang lain No problem Bisa diganti dengan kainan Atau pakai bulu kuli It's very delicious Oke sekarang baru kita tambahkan bawang putih Bawang putihnya boleh masuk Sama cabai merahnya Jahenya juga ya Masuk sekarang Nah ini kita tumis dulu Sampai bawang putihnya mulai harum Oke kalau bawang putihnya udah mulai harum Baru sekarang kita tambahkan bumbu lainnya Yang pertama mau saya tambahkan adalah saus tiram Ini saya tambahkan kurang lebih Satu sendok makan Kecap asin Satu sendok makan Masukin kecap manis juga ya pemirsa Satu sendok makan Nah ini kita encarkan sedikit Dengan kaldu Kaldunya saya pakai kaldu sapi Karena ini kan tadi Kita menggunakan daging sapi ya Kuahnya itu bisa Jumlahnya disesuaikan ya Bisa bebas Kalau pemirsa suka Agak sedikit banyak kuahnya Bisa ditambah lagi So it's up to you Nah kalau sudah seperti ini Tinggal kita kentalkan Dengan menggunakan maizena Tinggal kita tambahkan sedikit-sedikit Mungkin dimulai 2 sendok makan dulu Tentalnya bisa disesuaikan ya Nah baru sekarang kangkungnya kita masukkan Jadi kangkungnya jangan lupa dicuci bersih Terus kita tambahkan Memang kelihatannya ini agak banyak But no problem Kalau udah masak Nanti dia akan berkurang dengan sendirinya Nah begitu kangkungnya kena kuahnya tadi Dia akan mulai matang Terus tambahkan juga telur puyuh Optional Telur puyuh bisa diganti dengan bakso Kalau suka Yeay This is all done Jadi sebentar Matang Sekarang tinggal kita Taruh di kirim saji ya Voila This is it Tumis kangkung daging sapi Alas Shepera Queen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!